Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali kita di Sekolah Minggu GKJ Bandung. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mas Alam berharap semuanya sehat ya. Minggu ini kita masih Sekolah Minggu secara online karena masih adanya pandemi COVID-19. Kita semuanya harus tetap menjaga kesehatan ya. Selalu rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, selalu memakai masker, dan selalu bepergian dengan aman. Nah, adik-adik sekarang mari kita akan menyanyikan lagu pembukaan ya. Lagu Dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari Sampai mana maksudnya, Dari Terbit Matahari Sampai mana maksudnya, Biarlah Terbit Matahari Dari Terbit Matahari Sampai mana maksudnya, Dari Terbit Matahari Sampai mana maksudnya, Biarlah Terbit Matahari Dari Terbit Matahari Sampai mana maksudnya, Biarlah Terbit Matahari Dari Terbit Matahari Sampai mana maksudnya, Nah adik-adik, Tuhan itu kan sangat baik ya sama kita, dia sangat menghasihi kita, setiap pagi matahari selalu terbit, sore terbenam, setiap pagi terbit lagi. Tuhan selalu menjaga kehidupan kita, selalu menjaga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, sebelumnya, kita akan berdoa dulu ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami, matahari yang terbit setiap pagi, selalu bersinar dengan terang, bersinar dengan cerah, memberikan hati kami gembira, dan memberikan kepada kami kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua, Pada pagi hari ini, kami bersyukur, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, dan kami boleh pagi ini bangun dengan segar kembali, untuk bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu di Kaji Bandung. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan, supaya kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah baik adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan menyanyikan lagu dulu. Mari. Terima kasih. 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 Ya baik adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan dibawakan oleh Barangdi. Silahkan Mbak Ranti. Silahkan Mbak Ranti. Halo adik-adik. Sekarang kedua waktunya Mbak Ranti bagikan firman sama kalian. Tapi sebelum kita dengerin firman. Sekarang kita doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus. Selamat Hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk semua perkataan karunia. Yang kau berikan dalam hidup kami. Yang mengucap syukur Tuhan. Karena kalian bisa merasakan hari yang baru. Yang mengucap syukur. Karena hari ini kamu dengerin firmanmu. Biarlah Tuhan. Engkau yang menyiapkan hati kami. Teringat kami. Dan pikiran kami. Biarlah firmanmu ini. Bisa tumbuh seperti di tanah yang subur. Dan bisa kami. Laksanakan juga dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Buat semuanya. Yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan ucapkan syukur kami. Alhamdulillah. Amin. Adik-adik. Coba Mbak Rantimo tanya. Masih inget gak. Sama cerita minggu lalu. Yang dibilang sama Mbak Suryo. Hmm. Kalau kita. Putar ceritanya lagi ya. Kita review lagi ceritanya. Ceritanya itu adalah. Tentang Esau dan Yaakub. Yang dipertemukan kembali. Setelah sekian lama. Mereka gak ketemu. Waktu itu. Yaakubnya kabur dari rumah. Karena takut dibunuh sama Esau. Tapi sampai akhirnya. Yaakub dan Esau dipertemukan kembali. Dan mereka. Sangat bersuka cita. Mereka senang banget. Dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Kisah yang mau berhenti bawain minggu ini. Masih ada hubungannya. Sama kisah kakak beradik. Di sini siapa yang punya kakak atau adik? Ayo. Siapa yang masih suka berantem. Nah ini ceritanya adalah. Cerita tentang anak-anaknya Yaakub. Yaakub punya banyak anak. Kurang lebih ada sekitar 12 anak. Tapi dari semua anak. Ada anak yang paling dikasihi Yaakub. Anak ini. Adalah anak yang lahir di masa tuanya Yaakub. Namanya adalah Yusuf. Karena Yusuf adalah anak kesayangan Yaakub. Yaakub suka ngasih jubah yang indah-indah. Yaakub sayang banget sama anaknya. Pokoknya semua yang bagus-bagus selalu dikasih sama Yaakub buat Yusuf. Tapi melihat hal itu kakak-kakaknya gak suka. Kakak-kakaknya sering memperlakukan Yusuf dengan kasar. Pada suatu hari Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku juga bermimpi, tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepada aku. Selain menceritakan mimpinya kepada saudaranya, Yusuf juga menceritakan mimpinya kepada Yaakub ayahnya. Namun, Yaakub menegur Yusuf. Dan Yaakub hanya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Pada suatu kali, saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba milik ayahnya di dekat si kem. Kemudian Yusuf datang. Ketika Yusuf hampir mendekati mereka, mereka sudah membuat kesepakatan untuk membunuh Yusuf. Ketika mendengar rencana itu, salah satu dari kakak Yusuf yang bernama Ruben menentang hal itu. Dia berkata, janganlah kita membunuh dia. Kemudian ketika Yusuf hampir sampai mendekati saudara-saudaranya, mereka pun langsung menenggalkan jubah Yusuf. Jubah yang maha indah itu. Mereka langsung melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang duduk-duduk, kemudian datanglah orang-orang Ismail dari Gilayat. Jualah Yusuf seharga 20 sikal. Selang dari itu, Ruben datang kembali ke sumur untuk menolong Yusuf. Namun, ia tidak mendapatkan Yusuf. Setelah itu, saudara-saudara Yusuf mengendelih seekor kambing. Lalu menjelupkan jubah milik Yusuf ke dalam darahnya. Kemudian jubah itu dikirimkan kepada Yaakub. Melihat hal itu, Yaakub sangat bersedih. Ia mengolehkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia selama berhari-hari lamanya. Karena anaknya Yusuf yang dianggap telah dimakan oleh hewan buas. Ketika Yusuf dibawa oleh orang Midian, Yusuf dibawa ke wilayah Mesir. Di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf. Dan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, semuanya berhasil. Baik itu ketika ia menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Baik itu ketika ia di dalam penjara. Dan ketika ia harus menafsirkan mimpi untuk raja orang Mesir, yaitu Firaun. Firaun bermimpi, namun tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi Firaun tersebut dari seluruh negeri Mesir. Tidak ada seorang pun yang dapat. Namun ada seorang kepala jurung umum yang menceritakan bahwa Yusuf dapat menafsirkan mimpi-mimpinya. Dan mimpi-mimpinya terjadi. Kemudian dipanggillah Yusuf, dan ternyata Yusuf dapat menafsirkan mimpinya. Arti dari negeri Firaun ialah tujuh tahun kelimpahan di negeri Mesir, dan tujuh tahun pula bencana kelaparan di negeri Mesir. Kemudian Yusuf memberikan saran kepada Firaun. Untuk mencari seorang yang berakal dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Karena usul tersebut dipandang baik oleh Firaun, maka Firaun mengangkat Yusuf untuk menjadi seorang yang berkuasa atas tanah Mesir. Selama tujuh tahun, Yusuf menumpulkan seperlima dari kelimpahan di tanah Mesir. Kemudian datanglah bencana kelaparan. Mencana kelaparan ini tidak hanya berada di wilayah Mesir, namun juga melambah di wilayah Kanaan. Di tanah Kanaan, Yaakob mendapatkan kabar bahwa ada gandum di Mesir. Lalu ia berkata kepada anak-anaknya untuk membeli gandum tersebut ke tanah Mesir. Lalu saudara-saudara Yusuf berangkat ke Mesir untuk membeli gandum sebagai bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya sampai di Mesir dan bertemu dengan Yusuf, hanya Yusuf saja yang mengenali mereka. Saudara-saudara Yusuf tidak dapat mengenali Yusuf. Dan Yusuf menyebut mereka sebagai pengintai. Lalu Yusuf meminta kepada saudaranya untuk menyebut adiknya Benjamin. Adik mereka yang paling bungsu. Untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah pengintai. Yusuf kembali ke Kanaan, ke rumah ayah mereka Yaakob. Ketika mereka pergi, seorang saudara mereka masih ada di dalam penjara. Mendengar bahwa Benjamin akan dibawa, Yakob sangat sedih. Dan Yaakob tidak mengizinkan untuk Benjamin dibawa ke tanah Mesir. Karena bencana kelaparan yang sangat dahsyat, turut mengandakan bahan, dan semakin lama mereka semakin membutuhkan bahan makan. Akhirnya Yaakob mengizinkan anak-anaknya untuk kembali ke Mesir dengan membawa Benjamin. Untuk membeli bahan makanan dan menyeruti keinginan Yusuf. Saat di Mesir, Yusuf bertemu dengan Benjamin. Kemudian ia mencari tempat untuk menangis. Kemudian setelah ia menangis, ia mengajak seluruh keluarganya, saudara-saudaranya, untuk bersama-sama makan dan bersuka cita. Sampai keesokan harinya, ketika saudara-saudara Yusuf akan kembali ke Kanaan, mereka dihalangi kepergiannya oleh pasukan Yusuf. Dari sana, Yusuf meminta Benjamin untuk tinggal. Karena ditemukan sebuah piala di dalam keranjang yang dibawa oleh Benjamin. Namun, saudara mereka memohon kepada Yusuf untuk menahan Benjamin agar tidak menjadi budak Yusuf. Saudaranya itu yalah Yehuda. Mendengar kendalaan itu, Yusuf sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Ia pun mengaku kepada saudara-saudaranya, di depan semua orang yang ada di dekatnya, bahwa ia adalah Yusuf yang dijual ke Mesir. Dan saat ini, kebeladaan di Mesir adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menjamin kelanjutan hidup keturunan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari seorang Yusuf. Karena walaupun dia dijahatin sama saudara-saudaranya, dikucuin sama saudara-saudaranya, diirin hati, karena Yusuf lebih disayang sama Yaakub. Dan bahkan dia sampai dijual ke tanah Mesir. Tapi Yusuf tidak benci sama saudaranya sama sekali. Dia tetap sayang sama saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf melihat dari sisi positif. Kemudian Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk bertemu dengan Firaun. Ketika saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Firaun. Dan Firaun menyambut baik hal tersebut. Firaun mengundang mereka untuk menetap di tanah Mesir. Firaun menyuruh mereka untuk menyemput anak dan istri mereka. Kemudian anak mereka dari tanah-kanaan ke tanah Mesir. Dan Firaun menyajikan tanah yang baik untuk mereka tempati. Saudara-saudara Yusuf kembali ke tanah-kanaan. Yusuf memberikan mereka kereta dan juga memberikan mereka bekal untuk di jalan. Sampainya di kanaan, saudara-saudara mereka langsung menceritakan apa yang mereka alami di Mesir kepada Yaakub. Bahwa Yusuf telah menjadi mangku bumi di sana. Yusuf adalah menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Namun Yaakub masih tetap dingin. Sampai akhirnya ia melihat kereta yang dibawa untuk menjemput Yaakub. Disitulah Yaakub menjadi percaya dan ia semakin bersuka cita. Dia ingin sekali melihat Yusuf yang masih hidup. Lalu berangkatlah Yaakub dengan segala miliknya. Berangkat menaiki kereta yang dikirimkan oleh Yusuf. Ketika Yaakub tiba di Beersheba, ia mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Israel yaitu Yaakub dalam sebuah penglihatan ketika malam. Bahwa Yaakub tidak perlu takut untuk pergi ke Mesir. Karena Tuhan yang akan membuat Yaakub untuk menjadi bangsa yang besar di sana. Nah adik-adik yuk kita belajar dari Yusuf untuk selalu mengasihi saudara kita. Selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak membalaskan dendam kita dengan kejahatan. Tapi selalu membalasnya dengan kebaikan. Juga kita bisa belajar dari Yaakub untuk selalu percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan Tuhan yang selalu pegang tangan kita semuanya. Sekian cerita dari Mbaranti hari ini. Semoga ceritanya bisa jadi berkat buat adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersikawa Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat siang ya Bapak Terima kasih Bapak Selamat menikmati Selamat menikmati